Selanjutnya Pak, jadi tadi ditolak semua jalan-jalan yang kemarin disampaikan Pak? Ya kita tolak semua, memang faktanya dengan kita berbeda. Kita sudah mempunyai tiga alat bukti yang cukup. Semoga Hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana Hakim untuk mengambil pertudusan. Soal error in persona nih Pak, bukti kuat apa yang dimiliki oleh Pak? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Intisarinya Pak penolakannya? Mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya, mereka juga kita sanggah. Kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan? Membuat pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu tanggal berapa itu? Ayo. Tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah, penakunya tanggal berapa itu mulainya? Agustus. Berarti dia bulan Juli tinggal di mana? Kan begitu. Secara logikanya, antara anak sama bapaknya pun, Dalam keterangannya, menurut ahli, ahli tadi juga sudah dibacakan, ada sedikit ada perbedaan. Itu petunjuk-petunjuknya yang ada. Soal ciri-ciri fisik yang disebutkan di daftar DPO dengan kemudian ciri-ciri fisik yang PG Setiawan miliki, itu bagaimana? Yang tidak sama katanya. Oh ya, itu sudah kita jawab tadi. Sudah kita jawab semuanya bahwa apa yang kita sampaikan itu ya seperti itu. Pak, kemarin kan selalu dibilang ada kesalahan prosedur penangkapan tersangka. Jadi terbantahkan juga itu seperti apa, Pak? Boleh disampaikan, Pak? Ya sudah, kita melalui prosedur, melalui gelar perkara yang dihadiri oleh Iwasda, kemudian Bitkum, kemudian dari Propang, semuanya. Jadi, di dalam gelar perkara itu, sebelum menetapkan tersangka, dia sudah melakukan analisis juridis. Baik pasal-pasal yang diterapkan, kemudian barang bukti-barang bukti yang ada, semuanya sudah disampaikan di dalam perkara itu. Jadi sudah selesai prosedur? Ya, PG yang dimasuk Polda Jabar adalah itu, bukan PG-PG yang lain. Mohon maaf ya, itu kemarin ada di medsos ada PG mana tuh? Cianjo, PG, nanti takutnya nanti ada PG mana lagi tuh? Pergi, kasihan kan, mereka-mereka orang-orang yang ada nama-namanya PG. Ya, kemudian saya, ya istilahnya menghimbau kepada masyarakat, ya khususnya ya, ini melihat gini, mari kita secara bersama-sama melihat hukum ini secara kompensif. Jangan istilahnya, oh ya ini, Pak Polisi nanti ada kejalanan, tidak. Kita semuanya ira transparan, sesuai dengan perintah Bapak Presiden, Bapak Apori, Kadif Tung, Polda Kami juga semuanya transparan. Baik dari media masa maupun masyarakat, semuanya bisa melihat kita. Inilah bukti keprofesionalismenya penyidik-penyidik kami, terutama Cintres Krim Polda Jabar, yang sudah siang malam melakukan penyidikan dan penyidikan. Saya terima kasih kepada tim-tim kami yang telah membantu. Ini sama di ruangan B, di atur bangunan 2. Geren. Terima kasih. 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 Terima kasih.